Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan membahas mengenai kalian lebih baik membeli GPU AMD RX 6400 atau RX 6500 XT. Di sini kalian bisa melihat di sebelah kiri adalah RX 6400 dan di sebelah kanan adalah 6500 XT. Dari harga perbandingannya tidak beda jauh, tetapi dari ukuran sangatlah jauh. Tentu saja harga ini juga berpengaruh pada merek yang kalian beli. Sekarang bagaimana dengan spesifikasinya? Kita lihat di sini, ini adalah spesifikasi dari GPU RX 6400 pada sebelah kiri dan GPU RX 6500 XT pada sebelah kanan. Tentu saja dari segi spesifikasi AMD Radeon RX 6500 XT lebih besar dengan harga yang tidak jauh beda, tetapi ukuran beda. Di sini kalian juga bisa menemukan perbandingan Watt kedua GPU tersebut. RX 6400 dengan ukuran yang kecil, Watt-nya tentunya lebih kecil, yaitu hanya 53 Watt. Sedangkan RX 6500 dengan ukuran yang agak lebih besar memiliki Watt sampai 107 Watt. Jadi PSU yang direkomendasikan untuk RX 6400 adalah 350 Watt dan RX 6500 adalah 400 Watt. Kita lihat pada bagian bawahnya. Di sini untuk rendering format video, keduanya sama, bisa melakukan decoding tetapi tidak bisa melakukan encoding. Jadi bagi kalian yang ingin merekam video seperti menggunakan OBS Studio atau merekam dengan aplikasi AMD Adrenaline atau melakukan render video dengan hardware accelerate, tidak bisa. Untuk dimensi, tentunya kalian bisa melihat satu slot dengan dua slot. Jadi jika kalian membutuhkan GPU untuk membuat video, kalian bisa menggunakan RX 6600. Pada bagian bawah di sini, RX 6600 bisa melakukan encoding video dengan format 4K, H.264 atau H.265 atau yang dikenal sebagai efek. Selanjutnya di sini, kalian bisa melihat theoretical performance-nya RX 6400 lebih kecil dibandingkan RX 6500. Karena memang dari ukuran dan penggunaan power-nya sudah beda. Tetapi untuk fitur grafiknya sama, kalian bisa menggunakan RX 12 Ultimate fitur level 2, OpenGL versi 46, Vulkan 1.3. Dan yang perlu kalian ketahui, kedua GPU ini menggunakan PCI-e versi 4. Jadi jika komputer kalian masih menggunakan PCI-e versi 3 dan kalian menggunakan GPU ini, maka performance-nya akan menurun. Untuk lebih jelasnya di sini, kalian bisa melihat perbandingan FPS yang didapatkan kedua kartu grafis ini. Tentu saja RX 6500 XT memiliki performa yang lebih besar. Di sini kalian bisa melihat perbedaan FPS-nya dari 30 sampai 20. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi perbandingan antara kedua GPU ini, jangan kalian lihat dari harganya, tetapi kalian lihat dari ukurannya. Jika kalian pengguna komputer mini, kalian bisa membeli RX 6400. Sedangkan jika kalian menggunakan komputer desktop, kalian bisa membeli RX 6500 XT. Kita sudahi, terima kasih.